Alhamdulillah Selamat menikmati Allah Terimakasih Alhamdulillah Alif dan Gina yang menguburkan Bayi Anggi, mereka gak kuat Untuk menahan sedih Magic Fivers Kalau gini, Miss Magic Juga gak kuat liatnya Jadi ikut terharu Hadi juga jadi ngerasa bersalah Aduh, bener-bener ya Gali Masih aja yang ikutin Rasha dan Aura Sampai ke pemakaman bayi Anggi Nah kan, baru aja melaporkan ke Praja Malah sakit perut kan Pas Hadi mau kembali ke rumah sakit Gibran malah pergi Gibran ngerasa bersalah karena gak bisa jagain Anggi Aduh, Miss Magic gemes-gemes gimana gitu Melihat Gina yang nenangin Gibran Gina menemani Gibran di makam bayi Anggi Kalau tidak aja, ada kuku-kuku Magic Fivers Dan lagi-lagi, kukunya ada di tangan Gina Tuh kan, kayaknya ini beneran kode dari Kinan deh Aku jatuh cinta Dalam sunyi tanpa Wow Walau dekat Sulitku gapai Aku Tak ingin berhenti Gina ternyata masih penasaran soal Gibran yang bisa berubah menjadi empat Jadinya deh, Gibran menghipnotis Gina untuk melaporkan kejadian itu Aduh, tapi Gibran gak tau aja Kalau misalnya ada Gali dan Dika yang memperhatikan mereka Nah kan, Gali sama Dika jadi tau soal kekuatan Gibran Gali langsung melaporin ke Praja kan Sedangkan Dika jadi mau mencari tau soal anggota Magic Five Naura dan Rasha mengantar Alif untuk pulang Tapi sebelum itu, Rasha cerita ke Gibran tentang Degarong yang melihat kekuatan Rasha Dan meminta tolong Gibran untuk menghipnotis mereka Mereka gak tau aja Magic Fivers Kalau misalnya ada Dika yang dari tadi dengerin mereka Dika kan jadi menjaga-jaga dan gak segampang itu untuk dihipnotis Gibran menghubungi Degarong Untung aja handphone Dika gak bunyi kan Gibran dan Degarong akhirnya bertemu Bener aja, Gibran menghipnotis Degarong kan Tapi Gibran gak tau aja Kalau Dika itu gak kehipnotis Dika menggunakan headphone biar gak mendengar nyanyian Gibran Tuh kan, Dika jadi semakin pelasaran dengan anggota Magic Five Tuh kan, Degarong Tuh kan, Degarong Tuh kan, Degarong Tuh kan, Degarong Ah, lo kok Aduh Eh, lo kok keliangan kayak ini lo ya? Itu ada di sini nih Perasaan gue di kamar mandi tadi Tadi, saya inget Betta Betta punya pikiran kosong, Mbak Tull Nah, sekarang nih, kok tambah kosong ya? Emang lo gak punya pikiran? Jadi gimana bener-bener bisa ngehipnotis orang lewat nanyiannya? Untung gue udah siap-siap pake headset Anggota degarong juga merencanakan untuk mencuri harta Praja Yang katanya hartanya hasil dari penebangan ilegalnya Praja Di lain sisi, Praja dan Sari sedang menunggu Al dan Wira Coba liat deh Magic Fivers Praja cari kesempatan aja sama Sari Oh oh Magic Fivers Wira kayaknya shock banget deh liat ada Praja Dia juga kaget banget pas tau mau pulang ke rumah Praja Wira beneran setakut gitu Magic Fivers sama Praja Haduh haduh Praja bener-bener pura-pura mulu deh Dia pura-pura ngerasa bersalah sama apa yang dia udah perbuat sama Alina Duh Wira bakal kemakan gak ya sama janji Praja Tapi Miss Magic terharu melihat Sari Praja dan Wira yang berperlukan gitu Adara menggunakan kekuatannya untuk melihatkan Al Tuh kan Al jadi khawatir sama Adara yang kesakitan Tuh 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 Miss Magic jadi gemes liat mereka kan Al pake lerikin Adara yang nangis karena gak tahan liat Al yang kayak gitu Aduh aduh Dari jangan dipukul dong Baru gue juga sadar harus dipukul aja Mama Lagian dulu sih Orang habis sekarat mikirnya begitu-begitu banget Gue biasa aja kok Gimana sih Iya bercanda Sakit ya Udah gak apa-apa Makasih Adara Udah temenin gue disini Di lain sisi Ada Gina yang jelos sama Adara dan Al Eh ketauan kan sama Gibran Lagi-lagi mereka mulai berantem Gibran juga ingetin Kalau misalnya Adara dan Al itu saling cinta Wah bahaya nih Gue kasih tau sama Adara Al Itu naksir sama Adara Adara Itu suka sama Al Tapi tau lah Dua manusia ini egonya tinggal Jadi sampe sekarang mereka gak jadi-jadi Katalah gue sih Untuk sekarang ya Jangan Untuk naksir-naksir Al itu jangan deh Nanti Insya Gue juga yang naksir sama Al Enggak lah Ini sih gak bener ini Irsyad, Pipit, dan Eyis mengantarkan Mawar ke rumahnya Mawar bener-bener yah Ada-ada aja Minta disuapin sama Irsyad segala Jadinya disuapin kan sama Pipit Ayis jadi kesel ngeliat Pipit Tapi Irsyad malah gemes sendiri liat Pipit yang cemburu Magic Fivers Oh Lapar yah Pas banget aku udah Siapin makanan buat kamu Karena aku yakin kamu pasti lapar kan Masa dulu yuk Aku siapin yah Enggak mau Aku tuh yang maunya disuapin sama Irsyad Enggak mau Nama Pipit bisa gak sih Kali ini aja Kasih Irsyad yang suapin si Mawar Karena ini semua terjadi itu gara-gara si Irsyad Jadi yang harus tau ngejawab sama semua yang udah terjadi itu si Irsyad Oh Udah sih sama aja Pilih aku aja yang gantiin Irsyad Lagian yah Irsyad tuh gak dibolehin sama pacarnya buat ngelapin cewek lain Wow Pipit gemes banget cik kalo lagi cemburu gini No no ayo makan Udah agar cepet senyum yah Biar gak usah caper ke cowo orang lagi Caper, caper kamu ya caper Dih Degarong mau beraksi untuk mengambil uang Praja Apalagi setelah dia tau kalo mata air di hutan itu mengering Setelah Praja melakukan penebangan liar Mereka mau mengambil uang Praja untuk menghijaukan hutan kembali Mereka berhasil mengambil uang itu setelah anak buah Praja pingsan Ya udah yang mau Sayang He 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 Buat dua Jangan bete deh Habit lagi gak enak badan Mau makan Udah kamu aja Helium tuan Aduh Ayo Kamu aja kamu aja Ya Aduh 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 Emang enak betatiban Remuk-remukan Rasain Mantep man He he Di tempat lain Gina takut untuk masuk ke kamar Al Tiba-tiba aja ada Sari dan Praja yang dateng Mereka membahas rencana setelah Viral dan Al sembuh Mereka semua akan pulang ke rumah Praja Walaupun Praja gak rela untuk menerima Gina dan dipanggil ayah sama Gina Tapi Praja mau merencanakan rencana jahat ke Gina Gara-gara kan Praja masih mimpi buruk soal Alina Karena jantung Alina yang ada di Gina Apalagi Ini jadi kesempatan untuk membuat Sari jatuh cinta lagi sama Praja Do hello Praja Belum juga berkumpul Praja udah berencanakan rencana jahat Anggi yang udah sadar Dia menanyakan tentang keadaan bayinya Tapi Hadi gak bisa jawab apa-apa Bener aja Magic Fiveers Setelah Anggi tau Anggi jadi sedih dan marah sekaligus kan Anggi juga menyelahkan dirinya sendiri Karena kehilangan bayinya Mau gak mau Anggi akan dirawat di rumah oleh Hadi Ada rasa sama Gibran jadi bingung yang ngeliat Anggi sudah dibawa pulang Mereka memutuskan untuk ke pemakaman Anggi lagi-lagi menyelahkan dirinya Hadi juga langsung menguatkan Anggi kan Gibran jadi ikutan menyelahkan dirinya Karena gak bisa menjagain Anggi Tapi ada yang ingetin Kok ini tuh kandak Allah Dan mereka harus ikhlas Gibran udah minta tolong sama Om untuk membawa Tante Anggi ke Jakarta Dan ternyata Gibran gak becus buat jagain Tante Anggi Om Tante Gibran Gak ada yang salah Gak ada yang perlu disalahin juga Om sama Tante sama Gibran tuh gak ada yang salah Semuanya juga gak akan ada yang salah kok Tapi Kalau kita udah berusaha buat ngejakin bayinya Tante Kalau Allah udah berkendak lain gimana Mending sekarang Giderain yang terbaik aja buat Buat bayi Tante sama Om ya Beneratuleng Kata Adara Minta ujian dari Opa Kita harus terima Kita harus ikhlas Kemudian mereka yang sampai rumah Pas banget sama Alif yang lagi ngerasa sedih Karena adik bayinya Mereka sama sama sedih dan menguatkan satu sama lain deh Magic Fivers Miss Magic jadi terharu banget lihat keluarga Hadi Di lain sisi Mbah Gono kebangun Karena telepon dari Praja Praja marah-marah Karena uangnya yang diambil Ternyata ternyata Mbah Gono ketiduran Makanya gak jagain mobil Praja Mbah Gono bilang Kode Garong gak bisa keluar dari hutan Karena Mbah Gono masang penjagaan yang ketat di area hutan Astaga Mbah Gono Nah buat Magic Fivers yang penasaran Jangan lupa untuk tonton terus Magic Fives setiap hari di Indosier Atau tonton tayangan ulangnya di video Sampai jumpa di update selanjutnya Salam Miss Magic Alhamdulillah Selamat menikmati Alhamdulillah Selamat menikmati Alhamdulillah Selamat menikmati